Pemirsa Hamin 1 jelang lebaran, sejumlah bandara Soekarno-Hatta masih dipadati pendumpang. Sedikitnya 30 jadwal penerbangan domestik dan luar negeri diberangkatkan hingga Rabu Siang. Dan berikut laporan Nitya Azahra, Septian Bahyu, dan Tomi Hadikusubo. Ya pemirsa, pada Hamin 1 menuju Hari Raya Idul Fitri, dapat saya informasikan dari tempat saya berada, yaitu tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, bahwa masyarakat masih ada yang memilih untuk melakukan perjalanan udara ke berbagai tujuan. Dapat saya informasikan dari data yang saya dapatkan, di Terminal 3 terdapat kurang lebih 30 keberangkatan baik domestik maupun luar negeri. Antara lain untuk perjalanan domestik menuju ke Denpasar, Surabaya, dan Yogyakarta, untuk perjalanan luar negeri ke Singapura, Bangkok, dan juga Taipei. Untuk perjalanan itu sendiri, para penumpang diwajibkan untuk membawa SIKM dan juga dokumen persyaratan lainnya, seperti apabila untuk perjalanan dinas, surat dinas dari kantor masing-masing, dan juga apabila untuk pemudik yang dikecualikan membawa surat izin dari kelurahan. Dan juga untuk perjalanan domestik sendiri, dibutuhkan untuk para calon penumpang mengisi aplikasi e-hack, untuk diisi di Bandara Keberangkatan, dan untuk registrasi di Bandara Tiba. Untuk keberlakuan syarat-syarat ini akan terus berlaku selama masa larangan mudik diberlakukan. Dari Cengkat Reng, Nitya Azhara, Sebtian Bayu, Tommy Hadikusomo, Anyus melaporkan.